Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel GASA & Fats Di video kali ini gue mau ngebahas masalah skebies pada kucing Nah nanti jadi kita akan ngebahas mengenai penyebabnya, gejalanya, dan tata cara pengobatannya Nah tapi pastikan dulu teman-teman semua menonton videonya sampai akhir Dan pastikan juga teman-teman semua telah menekan tombol subscribe Dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik dari kami Yaitu mengenai hewan peliharaan khususnya mengenai kelinci Nah oke jadi sekarang kita akan ngebahas masalah skebies pada kucing Nah jadi memang di video-video sebelumnya gue udah banyak banget ngebahas masalah skebies ini Tetapi memang khusus untuk kelinci Nah kali ini kita akan ngebahas khusus untuk kucing Jadi memang skebies pada kucing itu memiliki keunikan tersendiri Nah jadi ini gue coba compare aja ya guys atau gue bandingkan Jadi kalau di kelinci itu ataupun di hewan lain Tungau penyebab skebies itu namanya adalah sarkoptes skebie Sedangkan kalau di kucing adalah notoedres kati Nah apa bedanya gitu kan Jadi memang kalau tungau sarkoptes skebie ini Bisa menginfeksi berbagai macam jenis hewan dan juga manusia Sedangkan untuk notoedres kati ini memang hanya khusus menyerang kucing Atau dalam artian inangnya itu hanya khusus kucing seperti itu Nah lalu sarkoptes skebie itu biasa memang menyerang ke seluruh tubuh gitu kan Jadi memang bisa menyerang bagian telinga, bagian kepala, bagian tubuh dan juga bagian kaki Sedangkan untuk notoedres kati atau yang terserang pada kucing Biasanya memang hanya menyerang bagian kepala dan juga leher Makanya gue sendiri juga kadang kalau ngecek gitu kan Kalau kelinci yang terserang skebies biasa memang menyebar Dari telinga, badan dan sela-sela kaki Sedangkan kalau skebies pada kucing memang biasanya berpusat pada leher dan juga kepalanya Seperti itu Nah lalu bagaimana gejalanya gitu kan Jadi gejalanya itu akan menunjukkan rasa gatal yang luar biasa Dan juga akan ada bintik-bintik atau semat seperti kerak dalam kondisi yang parah Di bagian kulit yang terinfeksi Jadi kucing ataupun hewan yang terinfeksi Biasanya akan lebih banyak menggaruk-garukan gitu kan Bagian yang terinfeksi Nah sedangkan lalu juga akan mungkin akan muncul juga luka baru Ataupun infeksi sekunder karena hasil garukannya Yang tentunya akan jauh lebih berbahaya Nah selanjutnya kita masuk ke langkah pencegahannya terlebih dahulu Jadi memang untuk langkah pencegahan Tentunya kita harus menjaga kebersihan Kebersihan kandang dan lingkungan sekitar kandang Apalagi musim hujan Pastikan kandang selalu bersih dan terjaga atau kelembabannya terjaga Seperti itu Nah kalau memungkinkan kandang bisa dijemur di bawah sinar matahari Dan juga jaga asupan nutrisi atau makanan dari kucingnya Dan minimalisir kontak dengan kucing liar tentunya gitu kan Dan untuk kucing-kucing yang misal sudah terinfeksi Baiknya memang dikarantina atau dipisahkan dengan kucing yang lain Nah kita lanjut ke langkah pengobatannya Nah untuk langkah pengobatannya sebenarnya hampir sama Seperti ke kelinci ataupun hewan lainnya Jadi memang diperlukan obat-obatan yang sifatnya anti parasit Ataupun anti tungau seperti itu Biasanya memang obat-obatan untuk mengobati masalah skebias itu Obat-obatan yang mengandung zat seperti Ivermectin Nah disini gue hanya menunjukkan beberapa contoh saja Dan memang di kucing ini memang ada 3 pengobatan ya guys Ada obat injek ataupun obat suntik Lalu ada obat oral atau obat yang dimasukkan ke mulut Dan juga obat luar atau obat yang diteteskan ke kulit Seperti itu Nah disini ini ada obat-obat oral Yaitu obat intermectin dan juga kepromec Lalu ada juga obat Ivermectin Lalu selanjutnya ada ini obat luar ya guys Ini obat luar skedix Ini ada kemasan botol dan juga kemasan spray Dan juga ada anti skeb Ini bisa juga digunakan atau diteteskan langsung ke kulit yang terinfeksi Disini juga ada obat biodin Ini biodin buatan Indonesia ya guys Dari Civi Prima Rosandri di Jawa Timur Ini juga banyak banget digunakan oleh para pecinta kucing Sedangkan gue ini sih sebenarnya jarang digunakan kalau di kelinci ya guys Tapi ini cukup efektif untuk mengobati masalah skebius Dan tentunya yang terakhir ada obat suntik menggunakan Wormectin Ini Wormectin memang bisa digunakan untuk hewan peliharaan dan juga hewan ternak Seperti itu guys Nah oke jadi itu dia guys pembahasan kita kali ini mengenai skebius pada kucing Jadi tadi kita udah ngebahas mulai dari penyebabnya Gejalanya dan tata cara pengobatannya Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe channel GASA & PET Sehat selalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton